Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Boss Donut Family ya Kali ini kita mau masak Daging Tapi dikecapin Berikut bumbu-bumbunya Semua bumbu ini nanti kita ulek ya Kecuali cabainya nanti mau diiris-iris Dan cabai utuhnya Nanti kita cumpulkan di terakhirnya Terus ada kecap juga Ada garam Masako sama Micin juga Nah ini bumbu yang udah aku ulek ya Terus juga dagingnya Udah aku rebus juga nih sampe empuk Kurang lebih aku pake dagingnya Setengah kilo ya, aku iris kecil-kecil Dan next lanjut kita langsung oseng aja Bumbu-bumbunya yang tadi Yang udah kita ulek ya Sekalian juga Aku masukin lengkuas sama jahe Digeprek ya Tadinya tuh Bingung ya mau dimasak apa Tapi akhirnya Aku liat masih ada kecap Jadinya Bagingnya ini mau kecapin aja Manis dan anak aku juga suka Nah ini bumbunya udah mateng ya Udah harum Lanjut aku mau kasih air Sisaan diulekan tadi ya Lanjut oseng-oseng sampe bumbunya tamak Agak asat sedikit Airnya Karena nanti mau kita kasih air lagi ya Kurang lebih 500 ml Aku juga mau sekalian masukin Si kaldu bubuk Micin Sama garmiat tadi Masih disilat sedikit ya Karena setengahnya tadi Udah aku buat ulekan Next aku juga masukin gila Satu sendok aja Cukup Kalau kurang cukup Boleh ditambahin Sesuai selera aja Next kita mau tambahin rawis Kurang lebih 500 ml aja dulu Lanjut Kita masukin daging ya Masukin semuanya aja Sama kuah-kuahnya Bekas rebusan juga gak apa-apa Itu bisa jadi kaldu alami juga ya Simple-simple kan Masaknya teman-teman Pasti semuanya bisa Dan ini pasti enak ya Bumbunya tuh meresap Lanjut Lanjut Aku masukin kecapnya Aku ini pake yang kemasan 3000 ya Ini aku masukin setengahnya aja dulu Yang setengahnya lagi nanti Kalau udah mau mateng Nah ini tuh tinggal kita tunggu sampai asat aja ya Sampai bumbunya bener-bener meresap Ini tuh warnanya bener coklat cantik gitu ya Aku juga tambahin yang terakhir Kecatnya tadi yang masih setengah Aku masukin semuanya Ini udah wangi banget ya Bumbunya tuh manis-manis Ada pedas ladahnya gitu ya Teman-teman wajib coba ya di rumah Jangan lupa di chip-chip ya Untuk garam Untuk mie cini tuh opsional Sesuai selera teman-teman aja Dan tinggal step terakhir Kita masukin cabai utuhannya tadi Ini kalau yang doyan pedas Enak juga ya diginiin Jadi simpel Bisa buat anak Bisa juga buat emak dan bapaknya Tinggal tunggu sebentar aja Tunggu sampai asat Sampai meresap Siap disajikan Selesai juga ya Masak-masak kita kali ini Ini udah harum banget Udah tinggal sejakin dipiring Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang udah support video-video kita ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Tara-tara Daging masak kecapnya udah jadi nih Ayo siapa yang mau ikut makan sama kita Kesini ya Terima kasih semua teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video masak-masak kita selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati